kejunya kerasa sekali ya dan juga bumbu-bumbu tambahannya jadi enak kentangnya juga sangat kerasa halo halo selamat datang di ifdomiko channel kentang keju renyai ini rasanya enak sekali mudah membuatnya modal kecil dan bahannya mudah didapat bagaimana cara membuatnya sebelum kita lanjut teman-teman yang belum subscribe yuk subscribe dulu channel ini ya subscribe subscribe mako nih masakanku enak langkah awal untuk memulainya kita rebus dulu kentang sebanyak 500 gram setelah beberapa saat kita rebus kentangnya kita tes dulu ya dengan menggunakan pisau ya nah oke sepertinya ini sudah matang ya begitu teman-teman online jadi memasak kentangnya ini tidak memerlukan waktu banyak ya karena saat merebus kita hanya menggunakan air yang sedikit saja setelah kentangnya dingin lalu kita kupas ya semua kentangnya ini jadi merubus kentangnya ini tidak memerlukan waktu yang lama tadi ya karena saat merebus kita hanya menggunakan air yang sedikit saja untuk merebusnya nah teman-teman online jika tidak ada sebenarnya tahapan lainnya untuk merebus kentang atau memasak kentangnya bila tidak suka merebusnya dengan ke dalam air teman-teman bisa mengukusnya ya mengukusnya dengan cara dikepas dulu baru di dipotong-potong ya kemudian di dikukus itu juga cara cepat ya Oke teman-teman jadi membuat cacanan enak ini kentang keju ini rasanya enak sekali maku ne masakanku enak setelah kentangnya selesai kita kupas ini kita menghaluskan kentang yang sudah kita rebus tadi ya dengan menggunakan sendok ini ya sendok saringan nah garpu juga boleh pokoknya apa saja yang bisa menghaluskan kentang yang sudah kita rebus jadi mudah sekali cara membuatnya Oke jadi usahakan semuanya halus untuk menghaluskan kentangnya ini tidak memerlukan waktu yang lama ya karena kita sudah merubus kentangnya kentangnya sudah lunak nah ini dia ya teman-teman bisa lihat di video kentangnya ini udah benar-benar halus tidak ada gumpalan apa namanya kentang-kentang yang mengumpal lagi ya jadi sebisa mungkin kita buat kentangnya ini benar-benar halus tidak ada gumpalan-gumpalan kentangnya Oke makune lanjut kemudian langkah selanjutnya keju ya keju yang kita gunakan di sini sebanyak 100 gram kejunya ini kita parut saja ya kita gunakan dengan menggunakan parutan keju keju menambah rasa enaknya stik kentang kejunya makune masakanku enak lanjut lagi sekarang ini kita akan menambahkan tepung maizena ya tepung maizena yang saya gunakan di sini sebanyak 150 gram atau yang kemasan kecil yang seperti teman lihat di video ini ya ini semuanya kemasan 150 gram nah ini akan kita tambahkan ke dalam kentang yang sudah kita lumatkan tadi atau kita haluskan tadi ya tepung maizena nya ini berfungsi sebagai untuk menyerap minyak ya oke jadi kita tuang saja tepung maizena nya yang sebanyak 150 gram ke dalam kentang yang sudah kita lumatkan kita aduk saja kita campur semuanya hingga benar-benar tercampur rata tapi sepertinya ini menggunakan sendok agak ini ya agak ribet biar lebih mudah di sini saya menggunakan tangan saja untuk mencampurnya sekarang kita tambahkan saja lada bubuk sebanyak 1 sendok teh oke kita tambahkan penambah rasa rohiko sebanyak 1 sendok teh bila tidak suka boleh diabaikan ya teman-teman online kemudian tambahkan garam sebanyak 1 sendok teh atau sesuai selera nah setelah semua bumbu-bumbu tadi kita masukkan sekarang kita campurkan saja ya hingga semuanya benar-benar tercampur rata kembali saya mengaduknya ya menguleninya dengan menggunakan tangan ya jadi benar-benar dipastikan bahwa bumbu-bumbunya ini sudah tercampur rata pada campuran tepung dan juga kentangnya ini supaya nanti rasanya merata ya merata semua rasa daripada bumbu-bumbunya oke jadi kita uleni seperti yang teman-teman lihat di video ini mudah sekali bukan nah tonton terus sampai selesai keju sudah kita tambahkan ya dan kita aduk-aduk sampai rata sehingga semuanya tercampur rata oke jadi untuk membuat adonannya ini sedikitpun kita tidak menggunakan air ya karena sudah cukup dari kandungan air dari kentangnya ya untuk mencampur bahan-bahannya ini oke kita campur lagi hingga benar-benar semuanya tercampur rata dengan bagus kita uleni terus ya sampai nanti bahannya ini tidak lagi menempel di tangan kita saat menguleninya itu tandanya sudah bagus maku ne masakanku enak nah ini sekarang kita lagi menggiling adonan yang sudah kita buat tadi ya menggilingnya dua kali atau tiga kali ya tergantung kitanya sendiri dan ketebalannya juga jangan juga terlalu tebal sekali jangan juga terlalu tipis ya ini saat menggelingnya kita ratakan kita usahakan agar permukaannya benar-benar mulut semuanya ya menggelingnya juga kita hanya menggunakan peralatan yang sederhana saja ya seperti botol minum ini saya menggunakan botol minum ya jadi dengan peralatan yang seadanya itu tidak menjadi kendala bagi kita ya kalau memang ada yang bisa kita pergunakan eh kenapa tidak gitu ya setelah kita giling semuanya sekarang kita potong saja ya panjangnya juga sticknya itu boleh kita sesuaikan dengan keinginan kita dan juga seberapa lebar daripada sticknya itu juga bisa kita sesuaikan dan kita usahakan agar benar-benar rapi semua tepiannya ya seperti yang teman-teman lihat di sini saya tadi membuang yang bagian-bagian yang tidak rata bukan membuang sih menyisihkannya karena nantinya itu bisa lagi kita giling kita haluskan dan kita bentuk lagi dia menjadi stick jadi semua bahannya itu tidak ada yang terbuang percuma ya semuanya terpakai ya oke jadi kita potong-potong saja ketebalannya sesuai dengan yang kita inginkan juga dengan panjang sticknya juga sesuai dengan yang kita inginkan jadi biar teman-teman tahu ya stick kentang keju ini adalah rasanya enak ya seperti stick kentang yang dijual di resto-resto ya ya mungkin juga dengan membuat sendiri otomatis biayanya juga lebih murah dan kita juga bertambah pengalaman ya untuk membuat menu-menu baru dan rasanya juga lebih nikmat ya dengan hasil buatan sendiri rasanya juga enak yang penting ditonton video ini ya dari awal hingga akhir dan supaya tahu lebih jelas bagaimana langkah-langkah cara membuat stick kentang kejunya jadi memang sangat mudah sekali sudah berampung semuanya nah ini kita lanjut lagi sekarang kita goreng ya stick kentang kejunya kita goreng dengan menggunakan api yang sedang oke jadi semuanya kita goreng saat menggorengnya kita jangan buru-buru membaliknya ya karena stick kentang kejunya ini adalah termasuk bahan yang mudah sekali hancur ya jadi saat menggorengnya kita biarkan dulu dia beberapa saat hingga kering baru nanti kita bisa balik teman-temanku online tetangga tetangga ku online ini dia ya masih belum kering jadi jangan kita terburu-buru untuk membaliknya yang adanya nanti mas malah hancur nanti stick kentang kejunya ya jadi kita biarkan dulu hingga benar dia agak kering baru nanti kita bisa membalik stick kentang kejunya supaya hasilnya nanti bagus ya saat nantinya sudah matang sudah kering dan sudah bisa kita balik untuk menapaskan hasil yang bagus ya supaya nanti matangnya merata ini sudah bisa kita balik stick kentang keju rasanya enak sekali stick kentang keju jacanan keluarga ya jadi tua muda senang-senang aja memakannya ya karena ini juga camilan yang menyehatkan ya terbuat dari kentang juga keju ya dan juga bumbu-bumbu lainnya stick kentang keju ini ya banyak kita jumpai di resto-resto ya ada di resto-resto jadi kita sudah bisa membuatnya sendirinya ya dengan jumlah yang kita mau ya seberapa banyak yang kita mau buat teman-teman yang baru belajar-belajar memasak dimulai dari hal-hal yang sederhana ya seperti di video ini ini termasuk video masak yang mudah sekali ya cara prakteknya jadi nggak usah ragu-ragu untuk memulainya ya jangan takut gagal yang penting ditonton dari awal hingga akhir benar-benar semuanya diikuti untuk prakteknya pun lebih mudah ya dan hasilnya juga pasti bagus nantinya nah jadi termasuk di channel kita ini semuanya adalah video-video yang mudah sekali di praktekannya bahan-bahannya juga mudah didapat sederhana dan mudah juga kecil dan rasanya enak ya jadi untuk menyantap suatu makanan yang enak itu tidak harus dengan harga-harga yang mahal yang murah juga bisa enak kok ya oke ini dia sudah berubah warna dia ya sudah kekuning-kuning emasan ini sudah bisa kita angkat kita saring ya kita teriskan bagaimana mudah sekali kan cara membuatnya jadi gampang saja ya ini yang agak nempel-nempel kita agak pisah-pisahkan dulu ya ini saat kita mengirisnya tadi kita tidak terlalu kuat menekan pisaunya jadi dia tidak benar-benar terputus oke ini sudah kita angkat kita saringkan kita tiriskan ya jadi saat meniriskannya nanti kita pastikan bahwa minyaknya benar-benar tiris semuanya ya supaya mendapatkan hasil stik kentang geju yang kering sebenarnya dengan tepung maizena juga itu sudah sangat membantu ya karena fungsi tepung maizena yang kita campurkan tadi itu untuk menyerap minyak ya fungsi daripada tepung maizena oke lanjut lagi sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati